Halo assalamualaikum selamat pagi menjelang siang dan selamat beraktifitas untuk para bunda-bunda yang akan menyediakan menu spesial untuk keluarga ya teman-teman nah ketemu lagi sama aku disini dengan mak seven kali ini aku mau membuat menu di tanggal tua ya teman-teman yaitu ada tahu nah biar gak bosan tahu dimasak gitu-gitu aja digoreng ataupun diapain disini aku mau buat menu ala-ala bisa masuk ke restoran banget ya teman-teman dan rasanya itu gak kalah dengan ikan ataupun daging ayam ataupun daging sapi ya teman-teman nah bahannya disini aku mempunyai tahu putih ya teman-teman disini ada tahu mentah dan bahan bumbu yang lainnya aku memerlukan ada cabai keriting, ada bawang bombay ada daun bawang, ada sauri, ada saus, ada saus sambal, ada kecap dan disini ada garam dan juga kaldu bubuk serta gak lupa disini ada tepung maizena teman-teman nah awalnya aku bingung tahu ini mau dimasak apa ya dan setelah aku melihat video dari sajian bunda dan disitu banyak banget ya banyak banget menu-menu istimewa untuk keluarga ya dan aku terinspirasi dari channelnya sajian bunda dan akhirnya aku membuat menu dari tahu ya teman-teman dan ini tahunya akan aku potong-potong terlebih dahulu nah gak usah lama-lama karena waktunya udah mau mendekati makan siang kita lanjut aja ikan bawar ikan cucut kita lanjut kita akan potong-potong teman-teman dan tangan aku sudah bersih ya sekarang aku mau potong-potong seperti ini kita jadikan segitiga ya nih kita lakukan sampai habis oke ini udah jadi sekarang kita mau goreng udah panas teman-teman disini kita goreng sampai benar-benar kering ya disini udah kering ya aku gorengnya sampai kering biar enak kita angkat dan akhirnya udah jadi ini tahu yang aku goreng sampai kering dan sekarang aku mau iris-iris bumbunya ya disini aku mau ngiris ada bawang bombay ada cabai keriting dan ini ada daun bawang ya teman-teman dan nanti aku mau masukkan ini gula garam dan kaldu bubur serta disini aku pakai saus nah masakan ini terinspirasi dari sajian bunda ya teman-teman karena beliau masak yang begitu simple saya suka saya suka nah kemudian kita mau tumis-tumis sebelum ditumis kita mau iris-iris terlebih dahulu disini aku iris dengan irisan kasar ya dan kemudian cabainya aku iris serong-serong di channel sajian bunda itu memakai nanas teman-teman nah disini aku tidak menggunakan nanas ya karena asam manisnya dari sajian bunda itu memakai ikan ayam atau daging ayam nah disini aku karena tanggal tua jadi aku mengolahnya dari olahan tahu aku dijamin inuak tenan oke ini udah selesai kita mau tumis-menumis kita masukkan semua bahan kemudian kita tumis sampai wangi kemudian kita tuang air secukupnya kemudian masukkan saus manis secukupnya secukupnya sesuai selera kita oblok- oblok disini teman-teman dan juga saus sambal sesuai selera kita aduk sampai rata kita aduk sampai rata tidak lupa kita masukkan juga ada sauri kisaran 2 sendok makan dan juga kecap manis sesuai selera kita aduk-aduk masukkan gula garam dan kaldu bubuk kita masukkan disini tahu yang sudah kita goreng ya lalu kita aduk-aduk sampai benar-benar rata ya teman-teman oke kita aduk-aduk disini ini rasanya itu dijamin uena ini kita diamkan dulu ya teman-teman sampai benar-benar bumbunya itu merasuk ke dalam tahu setelah bumbu merasuk ke dalam pori-pori tahu kita masukkan disini aku sudah mencairkan 3 sendok makan tepung maizena kemudian disini aku ublek-ublek ya teman-teman nah gunanya tepung maizena untuk mengentalkan ya teman-teman mengentalkan yang ada disini oke kita aduk-aduk disini setelah itu kita masukkan disini kirisan daun bawang oke ini sudah matang dan siap untuk disajikan dan akhirnya sudah jadi menuku kali ini yaitu asal manis tahu ya teman-teman ini adalah menu di tanggal tua nah seperti ini tampilannya ini dijamin boros nasi dan dijamin anak-anak pasti suka teman-teman jadi untuk mengolah tahu kita tidak harus menggoreng atau membuat sayur atau sebagainya ya teman-teman jadi kita olah seperti ini dijamin ini oke teman-teman cukup sekian videoku kali ini semoga bermanfaat semoga menjadi inspirasi untuk para bunda-bunda yang akan menyediakan menu teristimewanya untuk keluarga dan terima kasih aku ucapkan kepada channel sajian bunda atas inspirasinya untuk membuat asam manis yang simple saya suka, saya suka oke terima kasih dan tetap semangat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati